Kisah Sibangau Putih, Jilip 30 Melihat kelihayan kakek dan nenek ini, tanpa berunding Sin Hang dan Kau Hang Li telah maklum apa yang harus mereka lakukan. Mereka melihat sudah ada empat orang pendekar roboh, maka Sin Hang lalu meloncat ke tengah medan pertempuran, langsung saja dia menghadapi Tosu yang amat lihai itu. Pada saat itu, Hok Yang Chu sedang menggunakan sabuknya untuk mendesak seorang pendekar yang bersenjata pedang. Sabuk itu berhasil melibat pedang sehingga tidak dapat digerakkan lagi, mereka saling bertot dan saat itu dipergunakan oleh Hok Yang Chu untuk menggunakan tangan kirinya menghantam. Hantaman ini amat dasyat karena dia mengerahkan tenaga singkangnya sehingga kepala lawannya terancam. Duh! Tangan terbuka yang dihantamkan ke arah kepala lawan itu bertemu dengan tangan lain dari samping yang menangkisnya, dan akibatnya, tubuh Hok Yang Chu terhuyung dan sabuknya terpaksa melepaskan pedang. Pendekar itu pun terhuyung ke belakang, girang bukan main melihat munculnya Sin Hang yang menyelamatkannya dari ancaman bahaya maut tadi. Sebaliknya, Hok Yang Chu terkejut sekali, cepat memandang dan ternyata orang yang menangkisnya dan membuat ia terhuyung tadi hanyalah seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun lebih, berpakaian putih sederhana. Dia merasa penasaran bukan main dan cepat dia memutar sabuknya. Terdengar suara mendesir saat ujung sabuk yang ada pisaunya itu terbang menyambar ke arah kepala Sin Hang. Akan tetapi dengan mudahnya, Sin Hang mengelak dan dia mencium bau amis keluar dari pisau di ujung sabuk. Maka taulah dia bahwa pisau itu beracun. Seorang Tosu yang keji, pikirnya. Ia pun membalas dengan desakan pukulan jarak jauh, dengan kedua telapak tangan terbuka yang membuat kakek itu gelagapan sehingga terus-menerus mundur karena hawa pukulan yang keluar dari sepasang telapak tangan pemuda itu bukan main kuatnya. Sementara itu, K.O. Hang Lee juga sudah terjun ke dalam kalangan pertempuran dan langsung saja gadis itu menerjang nenek buruk rupa dan yang lihai sekali permainan tongkatnya itu. Nenek Heksim Kui Bo kaget bukan main ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan ada hawa pukulan yang sangat dahsyat serta mengandung tenaga sakti yang panas menyambar ke arahnya dari kiri. Dia cepat membalikan tubuh ke kiri dan tangan kirinya sengaja menangkis, karena nenek ini memang biasa memandang ringan semua lawannya. Des, lengan kiri nenek itu yang hanya tulang terbungkus kulit bertemu dengan lengan kanan Hang Lee yang padat lembut dan berkulit halus. Akibatnya, nenek itu mengeluarkan pekik melengking karena tubuhnya terdorong ke belakang dan lengannya terasa nyeri. Hang Lee juga terhuyung, maka taulah gadis ini bahwa lawannya sungguh tak bisa dipandang ringan. Ketika Heksim Kui Bo, nenek iblis berhati hitam, melihat bahwa yang menyerangnya hanya seorang gadis muda yang cantik, dia marah dan penasaran sekali. Tongkatnya segera diputar dan nampaklah sinar hitam yang mengerikan, datang bergulung-gulung dan tiba-tiba dari dalam gulungan sinar hitam itu menyambar ujung tongkat, menotok ke arah dada Hang Lee, merupakan serangan maut. Namun, Hang Lee sudah siap siaga karena dia pun dapat menduga akan kelihayaan lawan. Begitu melihat ada sinar hitam mencuat dan menotok ke arah dadanya, dengan sikap tenang akan tetapi cepat sekali, tubuhnya miring mengelap. Kakinya membuat gerakan melangkah maju dari samping, tangan kiri menjaga kemungkinan serangan selanjutnya, sedangkan tangan kanannya dengan jari tangan terbuka membalas dengan tamparan ke arah kepala nenek itu, mengerahkan tenaga HW Yang Sinkang yang dipelajarinya dari ibunya. HW Yang Sinkang adalah tenaga sakti milik keluarga Pulau Es baru hawa pukulannya saja sudah mengandung panas yang luar biasa. Nenek itu merasa adanya hawa panas ini, maka ia pun cepat meloncat ke belakang sambil memutar tongkat bututnya untuk melindungi dirinya. Diam-diam dia kaget dan dapat menduga bahwa lawannya tentulah seorang murid atau keturunan keluarga Pulau Es selain kaget dan penasaran, Ia pun girang karena keluarga Pulau Es dianggap musuh besarnya, maka kalau ia dapat merobohkan gadis ini, berarti ia melenyapkan seorang di antara musuh-musuh yang dibencinya. Maka dia pun mengeluarkan suara melengking lagi dan tongkatnya menyambar-nyambar ganas, namun dengan sikap tenang, Hang Li dapat mengatasi desakan tongkat itu dengan kecepatan gerakan badannya dan dapat pula membalas dengan tak kalah dasyatnya sehingga membuat nenek itu tak mampu mengembangkan permainan tongkatnya. Para pendekar juga berkelahi dengan serunya melawan pasukan Mongol. Orang-orang Mongol itu bertenaga besar dan berkelahi dengan nekat, juga jumlah mereka lebih banyak sehingga para pendekar yang 13 orang itu harus melawan mati-matian. Sin Hang mulai mendesak lawannya. Ketika pisau di ujung sabuk Hok Yang Chu untuk kesetian kalinya menyambar, Sin Hang meloncat ke atas, tinggi dan dari atas, bagaikan seekor burung bangau, tubuhnya meluncur turun. Kembali sabuk itu berkelebat menyambar. Tangan kiri Sin Hang, seperti paruh seekor burung bangau, meluncur ke bawah dan menangkap sabuk di belakang pisau. Demikian cepatnya gerakan jari tangannya, seperti gerakan leher burung bangau mematuk leher ular. Sabuk itu tidak dapat dipergunakan lagi, dan tangan kanan Sin Hang menampar ke bawah, ke arah tengkuk lawan. Karena sabuk itu tidak dapat ditariknya, dan tamparan orang muda itu amat dasyatnya mengarah tengkuk, Hok Yang Chu terkejut dan cepat dia menangkis dengan lengannya. Duh! Pertemuan antara kedua lengan itu sedemikian hebatnya dan akibatnya, Hok Yang Chu terpelanting ke tanah. Sabuk yang dipegangnya itu pun putus, dengan bagian yang ada pisaunya tertinggal di tangan Sin Hang. Dia terbanting keras dan cepat menggulingkan tubuhnya menjauhi lawan. Pada saat itu, K.O. Hang Li juga berhasil menemdang paha Heksim Kui Bos sehingga nenek ini terjengkang. Namun, dengan bantuan tongkatnya, nenek itu dapat meloncat bangun lagi dan agak terpincang sebatahannya terasa nyeri walaupun tulangnya tidak patah serta daging dan kulitnya tidak terluka parah. Pada saat itu juga, muncullah dua orang Tosu. Yang seorang adalah Tian Kong Chin Jin, kakek tua renta yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua, bertubuh tinggi kurus, dengan sebuah tongkat setinggi badan berada di tangan kanannya. Tian Kong Chin Jin adalah wakil ketua Pat Kuapai, mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Orang kedua juga seorang kakek yang usianya sebaya dengan Tian Kong Chin Jin, yaitu mendekati 80 tahun. Dia adalah Tian Kek Seng Jin, seorang tokoh besar dari Pek Lian Pai, kakek kurus kering dengan muka merah darah. Dia pun membawa sebatang tongkat naga hitam, dan kakek yang pandai sihir ini memiliki sepasang match mencorong seperti macu kucing. Dengan sudut matanya Sin Hang melihat munculnya dua orang kakek ini. Tentu saja dia mengenal mereka dengan baik karena kedua orang kakek itu adalah dua di antara tiga orang yang berhasil keluar dengan selamat dari penyerbuan di Istana Gulun Pasir, yaitu bersama Sin Piam Moli, sedangkan belasan orang lainnya telah tewas ketika mereka itu mengeroyok tiga orang gurunya. Karena itu, Sin Hang maklum bahwa di pihak musuh datang dua orang lawan tangguh, maka dia pun cepat meloncat, meninggalkan Hok Yang Chu dan langsung menerjang dan orang kakek yang baru datang itu tanpa banyak cakap lagi. Melihat seorang pemuda tahu-tahu berada di depan mereka dan menyerang dengan totokan jari tangan yang amat dan syat ke arah leher mereka secara bertubi-tubi, kedua orang kakek itu mengeluarkan seruan dan cepat berloncatan ke belakang. Mereka telah lupa kepada Sin Hang dan biarpun tadi mereka melihat betapa berbahayanya serangan pemuda itu, mereka masih memandang rendah kepada Sin Hang. Tian Kek Sen Jin yang melihat betapa Hek Sim Kui Bo sedang didesak oleh seorang gadis yang sangat cantik, segera meloncat ke sana dan menghadapi Hang Li. Begitu Tian Kek Sen Jin memutar tongkat naga hitam menyerang, Hang Li cepat berloncatan ke belakang untuk mengelak. Akan tetapi tongkat itu mendesak terus, dan terdengar suara ketawa kakek itu. Hehehe, nona cantik, lebih baik engkau menyerah dan menjadi muridku, tanggung engkau akan mengalami kesenangan, hehehe. Hang Li mendengus marah, lalu menerjang maju dengan nekat. Karena ia tahu bahwa kakek itu sangat liai, maka ia pun memainkan Sin Leong Chi yang hoat yang dasyat dari gulun pasir. Begitu gadis itu mendesak, kakek itu terbelalak heran karena dia mengenal ilmu silat yang aneh dengan tubuh kadang-kadang direndahkan dan jurus seperti mau bertiarap ini adalah ciri hasil musilat dari istana gulun pasir. Nyaris dia celaka ketika tiba-tiba tubuh gadis itu meluncur dari bawah dengan tangan kiri menangkis tongkat dan tangan kanannya menusuk ke arah ulu hatinya. Untung bahwa ia masih sempat melempar tubuh ke belakang, kemudian berjungkir balik dibantu tongkatnya, dan cepat memutar tongkat melindungi tubuhnya. Kalau tidak, tentu gadis itu akan terus mendesak dan melukainya dengan serangan-serangan dasyat itu. Kini dia tidak berani main-main lagi, dengan sekuat tenaga dia memainkan tongkatnya sehingga gadis itu pun tidak dapat mendesaknya lagi. Sebaliknya, perlahan-lahan Tian Kek Seng Jin mulai membuat Hang Li terpaksa harus main mundur, karena tongkat hitam yang berbentuk naga itu sungguh berbahaya. Di lain pihak, Xin Hang yang tadi mulai mendesak Hok Yang Chu, kini mendapatkan lawan tangguh, yaitu Tian Kong Chin Jin. Wakil ketua Pat Kuapai ini memang liai, lebih lihai daripada Tian Kek Seng Jin, dan jauh lebih lihai dari Hok Yang Chu. Dan sekarang, kakek lihai dengan tongkatnya yang ampuh ini masih dibantu oleh Hok Yang Chu. Namun, Xin Hang tidak gentar. Dengan ilmu silatnya yang hebat, yaitu Pek Ho Sin Kun, silat sakti Bangau Putih, dan dengan landasan tenaga saktinya yang amat kuat, dia mampu menandingi pengeroyokan kedua orang ini, bahkan membalas setiap serangan mereka dengan tamparan-tamparan atau tendangan, dan juga totokan-totokan yang tidak kalah dasyatnya, sehingga membuat kedua orang pengeroyoknya sama sekali tidak mampu mendesaknya. Akan tetapi, dengan munculnya dua orang kakek itu, keadaan pertempuran berubah. Kini Nenek Heksim Kui Bo berani meninggalkan Hang Li untuk dilayani oleh Tian Kek Seng Jin sendiri, dan ia pun membantu para anggota pasukan Mongol untuk mengeroyok para pendekar yang sudah kewalahan. Kini, pihak para pendekarlah yang terdesak dan kembali ada dua orang yang roboh. Pada saat yang amat berbahaya bagi para pendekar itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Hang Li, jangan takut, aku membantumu. Terdengar bunyi melengking nyaring seperti suling ditiup ketika sinar kuning emas itu menyambar dan langsung menyambut tongkat naga hitam di tangan Tian Kek Seng Jin yang sedang mendesak Hang Li. Tak! Tian Kek Seng Jin mengeluarkan seruan kaget karena dua tangannya yang memegang tongkat tergetar hebat ketika bertemu dengan suling emas di tangan wanita cantik dan gagah itu. Kang Bieng dan Sumat Cheng Liong segera turun tangan membantu Hang Li dan Sin Hong. Tentu saja Hang Li girang bukan main melihat betapa bibinya datang membantunya. Dia dan bibinya lantas mendesak Tian Kek Seng Jin yang menjadi sibuk setengah mati. Pergilah kau bantu mereka menghadapi orang-orang Mongol, kata Kang Bieng. Hang Li menjawab gembira, baiklah, bibi. Hajar kakek siluman ini, bibi. Hang Li lalu meloncat pergi meninggalkan Tian Kek Seng Jin. Langsung dia menerjang Heksim Kui Bo lagi yang sedang mengamuk di antara para pendekar dengan tongkat hitamnya. Sementara itu, melihat betapa Sin Hong dikeroyok oleh dua orang tosu yang berilmu tinggi, diam-diam Sumat Cheng Liong menjadi kagum sekali. Pemuda berpakaian putih itu sungguh lihai bukan main. Walaupun dikeroyok oleh dua orang kakek yang demikian hebat permainan tongkatnya, namun pemuda yang bertangan kosong itu sama sekali tidak tergesak. Gaya permainannya pun amat menarik, dengan gerak dan sikap seperti seekor burung bangau namun tidak seperti ilmu silat bangau pada umumnya. Gerakan itu aneh dan kadang-kadang lucu serta sukar sekali, akan tetapi jelas bahwa pada setiap gerakan mengandung tenaga dasyat sehingga pemuda itu berani menangkis tongkat-tongkat lawan dengan lengan tangannya. Paman Cheng Liong, dialah susuk Tan Sin Hong, harap suka bantu dia tiba-tiba Hang Li berteriak kepadanya. Cheng Liong semakin kagum. Kiranya inilah pemuda yang bemama Tan Sin Hong itu, murid dari Istana Gulun Pasir. Pantas demikian lihainya. Akan tetapi bukankah pemuda bernama Tan Sin Hong itu yang datang bersama puterinya dan menyerahkan Yuhon kepada Sumat Chiang Bun? Menurut penuturan Sumat Chiang Bun, puterinya dan pemuda itu melakukan penyelidikan ke sarang pemberontak, tetapi kenapa sekarang pemuda itu berada di sini dan kemana perginya Sumalian? Karena sekarang tidak mungkin menanyakan semua itu, Cheng Liong segera terjun ke dalam pertempuran dan langsung saja dia menyerang kakek Tian Kong Chin Jin yang dia lihat lebih lihai daripada yang kedua, yaitu Ho Yang Chu. Begitu menerjang maju, dia sudah memainkan ilmu silat Cho An Kut Chi, yaitu ilmu totokan penembus tulang yang dahulu dipelajarinya dari Hek Imo Ong. Tusukan jari tangannya mengeluarkan suara mencicip dan terkejutlah Tian Kong Chin Jin karena ketika dia coba menangkis, tongkatnya tertusuk jari telunjuk pendekar itu dan langsung berlubang. Xin Hong Gerang mendapatkan bantuan ini, dan dia pun lalu mendesak Ho Yang Chu yang kembali menjadi sibuk bukan main. Sekarang keadaannya kembali membalik dengan cepatnya. Pihak pemberontak menjadi terdersak, dan para tokoh sesat yang kini memperoleh tanding menjadi bingung. Tian Kong Chin Jin menemukan tanding yang amat kuat, yaitu Sumaceng Liong. Tian Kek Seng Jin juga sibuk menghadapi gulungan sinar emas dari suling di tangan Kambi Eng. Hek Sim Kui Bo terdesak hebat oleh Hong Li, sedangkan Ho Yang Chu hampir tak dapat menahan serangan Xin Hong. Dan pasukan Mongol itu pun repot menghadapi emukan para pendekar sehingga sudah banyak di antara mereka yang roboh dan terluka. Melihat keadaan yang sangat tidak menguntungkan ini, mendadak terdengar Tian Kek Seng Jin mengeluarkan seruan keras, lari yoyoyoyi. Dia pun melontarkan sebuah benda hitam yang mengeluarkan ledakan keras sehingga nampaklah asap hitam bergumpal-gumpal, menggelapkan tempat yang menjadi medan perkelahian itu. Sebagai seorang tokoh besar Pek Lian Pai, tentu saja kakek ini memiliki bahan peledak yang suka digunakan orang-orang Pek Lian Pai dalam pertempuran, juga merupakan alat untuk mengelabui rakyat. Sumaceng Liong sudah mengenal senjata-senjata gelap orang-orang Pek Lian Pai. Ada bahan peledak yang mengandung asap beracun, maka dia pun cepat berseru supaya semua orang mundur menjauhi asap. Maka, semua orang segera berloncatan mundur. Setelah asap hitam itu menipis, ternyata tokoh-tokoh sesat itu sudah lenyap, agaknya sudah melarikan diri. Juga orang-orang Mongol yang masih belum terluka, sudah lari. Kini hanya tinggal orang-orang Mongol yang terluka, yang nampak dengan susah payah menyarat tubuh mereka untuk pergi dari tempat itu. Biarkan mereka pergi berkata Sin Hang ketika melihat ada di antara pendekar yang hendak mengejar. Lawan yang sudah terluka jangan didesat. Kembali Cheng Liong kagum sekali melihat sikap Sin Hang ini. Mereka lalu berkumpul dan Hong Li memperkenalkan Sin Hang kepada Paman dan bimbingnya. Susiok, ini adalah Paman Sumaceng Liong beserta Bibi Kambi Eng. Paman dan bibi, pemuda ini adalah Susiok Tan Sin Hang, murid terakhir dari mendiang kakek dan nenek di gulun pasir. Sin Hang cepat-cepat memberi hormat kepada suami istri sakti itu. Sudah lama saya mendengar nama besar Jiwi Lociampual, dua orang tua gagah, maka hari ini saya merasa bangga dapat bertemu dengan Jiwi, bahkan mendapat bantuan Jiwi. Hati Cheng Liong semakin suka kepada pemuda ini. Orang muda, harap jangan terlalu merendahkan diri. Kami pun sudah mendengar namamu dan ternyata engkau memang pantas menjadi murid orang-orang sakti penghuni istana gulun pasir. Akan tetapi, kami juga mendengar dari toa kosumaci yang bundahwa putri kami, Sumalian, melakukan perjalanan bersamamu. Di mana ia sekarang? Mengapa kami tidak melihat ia di sini? Sin Hang lalu bercerita tentang pengalamannya bersama Sumalian masuk ke dalam sarang piat liongpang dan menolong Cihawa yang akhirnya tewas pula. Kemudian ia bercerita tentang perjumpaan mereka dengan Gu Hang Beng yang terpaksa menjadi utusan Siang Koan Lohan untuk menghubungi Panglima Choa yang bersekutu dengan para pemberontak karena ada dua orang kawan yang dijadikan Sandra. Karena saya ingin mencoba menyelamatkan dua orang Sandra itu, maka saya minta kepada Lian Moi untuk membantu saudara Gu Hang Beng. Sedangkan saya sendiri lalu berusaha menyelundup ke tiat liongpang, akan tetapi bertemu dengan para pendekar di sini, dan tadi bertemu pula dengan Nona Kau Hang Li. Mendengar bahwa putri mereka membantu Gu Hang Beng, Sumaceng Liong dan Kambieng merasa lega dan girang. Selagi mereka bercakap-cakap, seorang pendekar yang baru saja datang berlari menghampiri Sin Hang. Melihat di situ terdapat banyak orang-orang baru yang tidak dikenalnya, pendekar ini pun menjadi ragu-ragu. Yang berada di sini adalah kawan sendiri, Kapta Tan Sin Hang, maklum akan keraguan orang itu, kedua lociampu ini adalah lociampu Sumaceng Liong dan istrinya. Mendengar disebutnya nama keluarga Sumaceng Liong, pendekar itu memberi hormat. Lalu dia menyampaikan berita yang amat penting. Dalam pengamatanku, malam tadi aku melihat ada ribuan orang pasukan pemerintah meninggalkan benteng menuju ke Tiat Leong Pang dan kini mereka agaknya mengepung Tiat Leong Pang dari empat penjuru. Mendengar hal ini, semua orang terkejut dan Sin Hang menarik napas panjang. Wah, jangan-jangan saudara Gu Hang Beng terpaksa menyampaikan surat rahasia itu dan kini pasukan yang berhianat mulai bergabung dengan pemerontak. Tentu tidak lama lagi mereka akan melakukan gerakan. Sebaiknya kita menyelundup ke dalam, kita bebaskan mereka yang tertawan dan kita kacaukan sarang mereka. Kita serbu para tokoh sesat itu. Jika memang benar pasukan pemerintah itu adalah yang berhianat dan akan bergabung dengan para pemberontak, belum terlambat bagi kita untuk menyelamatkan diri. Sebaiknya yang menyelundup ke dalam hanya yang memiliki ilmu kepandayan cukup saja, kata Sumat Cheng Leong yang merasa khawatir kalau-kalau puternya yang menemani Gu Hang Beng itu berada di dalam sarang Tiat Leong Pang pula dan terancam bahaya. Sin Hang menyetujui saran ini. Jika mereka tidak beramai-ramai dengan bekerja sama menyelundup ke dalam, akan sukarlah Gu Hang Beng dan teman-temannya itu dapat diselamatkan. Dan jika sudah berhasil menyelamatkan mereka yang tertawan, barulah mereka kelak akan membantu pasukan pemerintah yang akan membasmi gerombolan pemerontak. Lalu dipilih di antara para pendekar yang berkumpul di situ dan hanya ada empat orang yang dianggap cukup kuat untuk melakukan penyusupan. Tentu saja selain mereka juga Sumat Cheng Leong, Kam Dieng, Kau Hang Li, dan Tan Sin Hong. Empat orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi ini ikut pula menyelundup. Gu Hang Beng diterima oleh para penjaga pintu gerbang Tiat Leong Pang. Dia muncul seorang diri di waktu pagi sekali itu, dan para penjaga yang sudah mengenalnya lalu membiarkan dia masuk. Gu Hang Beng segera diterima oleh Hou Yang Sian Seng dan Siang Kean Lohan, serta beberapa orang tokoh sesat yang menjadi kaki tangan mereka yang diandalkan. Dan di antara mereka, tentu saja nampak Siang Kean Leong. Dengan matanya yang cerdik serta tajam, Hang Beng melihat bahwa tidak ada sinar kecurigaan dalam pandang mati mereka itu, maka hatinya menjadi lega. Untung bahwa dia dan Sumalian telah berhasil membunuh belasan musuh yang menghadangnya itu, karena kalau ada seorang saja yang lolos, tentu dia tidak akan berani kembali ke sarang ini dan tentu akan celaka nasib lisian dan kuntek. Gutai Hiap, Engka sudah kembali Siang Kean Lohan menyambut dengan sikap yang ramah. Dan berhasilkah tugas du? Hang Beng mengangguk dan tersenyum. Berhasil dengan baik, Pang Chu. Apakah ada balasan surat dari Coatai Chiang Kun? Tanya Oh Yang Sian Seng. Hang Beng maklum bahwa mereka ini masih bersikap pura-pura, karena matu-matu mereka tentu sudah menyelidiki dan mereka pun pasti sudah tahu bahwa dia datang bersama pasukan pemerintah. Dia bersikap seperti yang sudah direncanakan bersama Liu Chiang Kun, kakek Kam Hang dan istrinya. Coatai Chiang Kun mengirim salam. Karena beliau masih harus menyelesaikan urusan di dalam benteng, maka beliau mengirim Poong Chiang Kun dengan pasukan besar untuk bergabung dengan pasukan Pang Chu, siap untuk melakukan gerakan menurut petunjuk Pang Chu. Poong Chiang Kun? Yang mana Siang Koan Lohan bertanya sambil memandang heran karena sepanjang pengetahuannya, di antara anak buah Coatai Chiang Kun, yaitu para perwira yang ikut dalam persekutuan itu, tidak terdapat seorang Poong Chiang Kun. Bukankah Poong Chiang Kun termasuk seorang di antara para perwira yang setia kepada kerajaan? Tiba-tiba Siang Koan Lohan berkata, Pemuda ini juga hafal akan para perwira di benteng, mana yang berpihak kepada pemberontak dan mana yang setia kepada kerajaan. Diam-diam Ngu Hang Beng terkejut mendengar ini, akan tetapi wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan sesuatu. Dengan tenang dia berkata, Menurut keterangan yang aku peroleh dari Coatai Chiang Kun, Poong Chiang Kun adalah seorang bawahannya yang sangat baik dan dapat dipercaya. Mungkin saja sudah terjadi perubahan dan akhir-akhir ini Poong Chiang Kun telah menjadi orang kepercayaannya. Suruh Poong Chiang Kun masuk tiba-tiba Ouyang Sian Seng berseru kepada pengawal. Beberapa orang pengawal memberi hormat, kemudian lari keluar. Hang Beng menanti dengan jantung bergebar. Inilah saatnya yang amat kritis dan dia sudah memperhatikan hal ini dengan teman-temannya ketika mereka berunding di dalam benteng. Tidak disangkanya bahwa Ouyang Sian Seng demikian cerdiknya, jauh lebih cerdik daripada para pemimpin pemberontak yang lain. Dan dia pun tahu bahwa pendekar Suling Emas, kakek Kam Hang dan istrinya, tentu sudah bersiap siaga pula karena mereka berdua yang bertugas menjadi pengawal Poong Chiang Kun. Demikian pula Sumalian. Mereka bertiga sekarang tentu sudah menyelunduk masuk ke dalam sarang itu karena kesempatan untuk itu besar sekali dengan adanya pasukan pemerintah yang sangat banyak berada di sekitar sarang pemberontak. Tidak lama kemudian dua orang penjaga yang tadi disuruh memanggil Poong Chiang Kun, telah kembali bersama Poong Chiang Kun yang diiringkan oleh dua belas orang pengawal. Para pengawal ini adalah pendekar-pendekar yang menyamar. Siang Kuan Lohan, Siang Kuan Leong dan para pembantunya bersiap untuk menyambut sekutu yang sangat diandalkan ini. Akan tetapi tiba-tiba Ooyang Siang Seng meloncat ke depan dan menudingkan telunjuknya pada Poong Chiang Kun sambil membentak nyaring, tangkap dia. Tentu saja kejadian ini amat mengejutkan Hang Beng, juga Poong Chiang Kun sendiri. Tak disangkanya sama sekali bahwa Ooyang Siang Seng akan dapat mengetahui sandiwara mereka. Padahal, sesungguhnya Ooyang Siang Seng juga belum yakin bahwa Hang Beng telah membohonginya, tak tahu bahwa telah terjadi perubahan besar di dalam benteng. Kalau mendadak dia menyuruh tangkap Poong Chiang Kun, hal ini adalah karena kecerdikannya yang luar biasa. Perintah ini sebetulnya hanya gertakan dan pancingan saja. Di dalam hatinya, dia merasa heran mengapa yang disuruh memimpin pasukan kerajaan oleh Coatai Chiang Kun adalah Poong Chiang Kun. Maka ia pun menggertak untuk melihat reaksi dari pihak Poong Chiang Kun. Gertakan atau pancingannya ini memang berhasil baik. Poong Chiang Kun yang telah menerima perintah Liutai Chiang Kun, telah memperhitungkan kemungkinan kecil bahwa mereka akan dicurigai dan ditangkap, maka begitu Ooyang Sian Seng memerintahkan penangkapan, Poong Chiang Kun langsung loncat ke belakang, berlindung di balik 12 orang pengawalnya yang semua telah mencabut pedang. Juga Hang Beng yang mengira bahwa perintah Ooyang Sian Seng tadi merupakan bukti bahwa rahasianya sudah diketahui pihak lawan, cepat meloncat ke dalam untuk menyelamatkan Li Sian dan Kun Tek. Akan tetapi Tian Kek Sian Jin, tokoh besar dari Pek Lian Kau yang kebetulan berada di tempat paling dekat dengan Hang Beng, sudah memalangkan tongkat naga hitam ya lalu menyambut pemuda itu dengan hantaman tongkat. Melihat reaksi ini, Ooyang Sian Seng terbelalak dan mukanya berubah. Tahulah dia bahwa benar seperti yang dikhawatirkannya, telah terjadi pengkhianatan. Bunuh mereka semua. Semua pasukan siap untuk melawan musuh di luar. Akan tetapi, Pong Chiang Kun, tepat seperti yang sudah diatur sebelumnya, sudah berlari keluar dan memberi isyarat kepada para perwira di luar untuk memulai penyerbuan. 12 orang pendekar yang menyamar sebagai pengawal melindunginya dan langsung menyerang kaki tangan pemberontak yang hendak mengejar Pong Chiang Kun. Namun tentu saja mereka ini bukanlah lawan orang-orang seperti Siang Kuan Leong, Siang Kuan Lohan dan para pembantunya. Dalam waktu sebentar saja, 12 orang pengawal itu roboh seorang demi seorang. Bunuh pengkhianat ini, aku akan membunuh dua orang kawannya teriak Ooyang Sian Seng. Akan tetapi pada saat itu terdengar sorak-sorai gemuruh dibarengi suara terompet dan tambur, tanda bahwa pasukan pemerintah mulai menyerbu dari luar, dari empat penjuru. Dan sebelum Ooyang Sian Seng sempat melompat ke dalam, dari dalam justru muncul beberapa orang yang langsung membuat wajah Ooyang Sian Seng dan para pimpinan pemberontak berubah pucat. Dari dalam, dengan sikap gagah dan tenang, nampak kakek Kam Hong, nenek Bu Cisian, Sumaceng Leong, Kam Bieng, Tan Sin Hong, Kau Hang Li, Sumalian, dan dua orang muda yang tadinya menjadi tawanan, yaitu Cuk Kuntek dan Pauli Sian. Kiranya, kedua rombongan pendekar itu sudah berhasil menyelundup ke dalam sarang pemberontak. Pertama adalah rombongan yang terdiri dari Tan Sin Hong, Kau Hang Li, Sumaceng Leong, dan Kam Bieng. Adapun rombongan kedua adalah rombongan kakek Kam Hong, Bu Cisian, dan Sumalian. Mereka bertemu di dalam sarang pemberontak, dan tentu saja pertemuan itu sangat mengembirakan hati mereka walaupun dilakukan secara bersemunyi. Tan Sin Hong lalu berhasil membebaskan Kuntek dan Lisian. Kedua orang muda yang tadinya menjadi tawanan itu lalu bergabung dengan mereka dan begitu mendengar ribut-ribut di luar, tanda bahwa pasukan mulai bergerak, mereka pun ramai-ramai menerjang keluar dan berhadapan dengan seluruh pimpinan pemberontak dan para pembantu mereka. Melihat betapa Hang Beng sudah berkelahi melawan Tian Kek Seng Jin yang amat liai dengan tongkat naga hitamnya, Sumalian segera meloncat dan membantunya. Suling emas kecil di tangannya langsung berubah menjadi gulungan sinar kuning emas yang menyambar-nyambar ke arah Tian Kek Seng Jin. Kakek Pek Lian Pak ini menjadi terkejut dan juga repot sekali karena Hang Beng yang amat girang melihat betapa tunangannya membantunya, juga mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk mendesak lawan. Kakek Kam Hang berhadapan dengan Ouyang Sian Seng. Saudara Ouyang Sian Seng, petualanganmu agaknya hanya akan beraknir sampai di sini saja. Sarang pemberontak ini sudah terkepung oleh pasukan besar. Wajah Ouyang Sian Seng pucat, akan tetapi sikapnya masih tenang, bahkan dia masih bisa tersenyum sambil memandang kakek sastrawan sederhana di depannya itu dengan pandang mata penuh kagum. Tentu pendekar suling emas ini yang sudah membuat semua rencananya gagal, pikirnya. Sungguh membuat orang amat penasaran, katanya lirih, akan tetapi karena suaranya mengandung hitam yang sangat kuat, maka dapat terdengar jelas oleh semua orang. Seorang pendekar besar seperti pendekar suling emas yang konon kabarnya pembela rakyat, penegak kebenaran dan keadilan, kiranya tidak lain hanyalah seorang budak penjajah mancu yang tidak segan-segan mengkhianati bangsa sendiri. Ejekan yang amat menghina ini diterima oleh kakek Kam Hang dengan senyum. Tangan kiri kakek ini bergerak, cepat sekali dan hanya lengan kirinya yang bergerak karena seluruh tubuhnya tetap diam, dan nampaklah bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu. Seperti orang bermain sulap saja, tangan kiri kakek itu telah memegang sebuah kipas, mengebutkan kipas yang terpentang itu perlahan-lahan mengipasi lehernya seolah-olah dia merasa kegerahan. Ouyang Sian Seng melihat kipas yang terpentang lebar ini dan dapat membaca tulisan indah dan gagah pada permukaan kipas yang digerakkan perlahan-lahan. Hanya yang kosong dapat menerima tanpa meluap hanya yang lembut mampu menerobos antara yang kasar yang merasa cukup adalah yang sesungguhnya kaya raya. Tulisan itu sebenarnya adalah moto dari Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong. Guru kakek Kam Hang, salah satu di antaranya, adalah Sai Chu Kai Ong, keturunan dari pendiri Hong Sim Kaipang. Maka sajak ini disukai oleh Kam Hang dan dijadikan hiasan kipasnya yang merupakan senjatanya yang ampuh pula, di samping senjata suling emas. Agaknya, dengan membeber kipas dan memperlihatkan sajak itu, kakek Kam Hang sudah menjawab ucapan Ouyang Sian Seng tadi. Ia menyindirnya sebagai orang yang sombong dan kasar yang tak pernah mengenal puas hingga mengadakan persekutuan pemerontakan. Akan tetapi, benarlah ujar-ujar kuno yang mengatakan bahwa mengenal kelemahan dan keburukan diri sendiri merupakan perbuatan yang teramat sukar. Bahkan orang sesakti Ouyang Sian Seng rupanya masih sukar untuk dapat melakukan pemawasan diri ini. Dia, seperti kebanyakan dari kita, selalu menganggap diri sendiri paling baik, paling pintar, paling benar dan tanpa cacat. Tak perlu mengejek, orang shikam katanya dan sinar matanya mengeluarkan kilatan marah. Aku memang memimpin perjuangan melawan penjajah ini, lalu apa salahnya? Kini terpaksa Kam Hang berkata, Ouyang Sian Seng, lupakah engkau ketika engkau memimpin pasukan Birma melawan pasukan dari tanah air sendiri walaupun pasukan itu adalah pasukan mancu? Lupakah betapa engkau melarikan diri dengan membawa banyak harta benda kembali ke tanah air dan kini mengadakan pemerontakan? Siapa percaya akan kemurnian gerakan pemerontakan ini jika engkau malah mengumpulkan tokoh-tokoh sesat untuk membantumu? Bolehlah engkau mengelabui orang lain, akan tetapi kami para pendekar sudah dapat melihat kebusukan yang tersembunyi di balik pemberontakan ini. Hem, bagus. Ada saja alasanmu untuk membantu pemerintah penjajah mancu. Nah, sekarang bersiaplah untuk menandingi aku kata Ouyang Sian Seng yang juga mengeluarkan sebuah kipas dengan tangan kirinya untuk mengipasi badan, sedangkan tangan kanannya menghunus sebatang pedang. Ouyang Sian Seng tidak tahu bahwa sejak tadi Kam Hang telah siap siaga. Sikapnya berdiri tegak dengan kipas terpentang mengipasi leher ini adalah gerak pembukaan dari ilmu silat loh Aisan Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Namun bagaimanapun juga, hati Ouyang Sian Seng sudah merasa gentar, apalagi ketika melihat betapa di luar telah terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah dan pasukan pemerontak. Maka dia pun tidak mau membuang waktu lagi. Walaupun mulutnya menantang agar lawan bersiap, namun pedangnya sudah menyambar, diikuti serangan kipasnya yang tidak kalah dasyatnya dibandingkan dengan gerakan pedangnya. Namun Kam Hang dengan gerakan tenang mengebutkan kipasnya. Angin yang aneh berputaran meniup ke arah lawan, dan disusul gulungan sinar emas yang mengeluarkan suara melengkin bagai suling ditiup dan dimainkan seorang ahli. Dari gulungan sinar keemasan itu mencuat sinar yang menyambar ke arah Ouyang Sian Seng, sedangkan putaran kipas tadi merupakan perisai putih yang telah menangkis dua serangan bekas pembesar di Birma itu. Terjadilah perkelahian yang amat hebat antara dua orang tua itu. Hebat dan aneh, dan biarpun mereka bergerak kadang-kadang amat lambat, akan tetapi angin pukulan yang keluar dari kedua buah kipas, sebatang pedang dan sebatang suling itu amat kuatnya sehingga orang-orang lain tidak berani mendekati dua orang jago tua itu. Melihat betapa Tian Kek Sian Jin amat repot menghadapi pengeroyokan Gu Hang Beng dan Sumalian, maka Tian Kok Chin Jin cepat bergerak maju dengan tongkatnya. Sumalian menyambut kakek ini dan membiarkan Gu Hang Beng menghadapi Tian Kek Seng Jin. Maka terjadilah perkelahian yang seru antara gadis perkasa itu dengan ketua Pat Kua Pai, tidak jauh dari perkelahian antara Hang Beng dan tokoh Pek Lian Pai, yaitu Tian Kek Seng Jin. Sementara itu, melihat Xin Piam Mo Li, Kau Hang Li sudah tidak sabar lagi. Itulah iblis bertina yang dahulu melakukan penyerbuan ke istana Gulun Pasir dan bersama kawan-kawannya menyebabkan kematian kakek dan neneknya. Xin Piam Mo Li, lihat baik-baik, siapa aku? Akulah yang akan mencabut ngawamu agar engkau dapat bertemu dengan roh kakek dan nenekku disana bentaknya sambil melompat ke depan wanita itu. Xin Piam Mo Li memandang tajam dan ia mengenal Hong Li sebagai gadis yang pernah dikeroyoknya bersama Toat Beng Piam Mong dan kawan-kawannya, akan tetapi mereka kemudian terpaksa melarikan diri saat muncul Sumat Cheng Liong dan Kambi Eng. Akan tetapi, mendengar bentakan Hong Li, ia memandang lebih teliti. Aku adalah kau Hong Li, lupakah engkau kepadaku? Iblis busuk Hong Li kembali membentak. Ah Xin Piam Mo Li terkejut dan baru ia mengenal gadis itu. Pada waktu Hong Li masih berusia 13 tahun, pernah dia menculik gadis ini dan mengambilnya sebagai murid, bahkan ia mulai merasa suka dan sayang kepada gadis itu. Sekarang gadis itu telah dewasa dan bahkan harus berhadapan dengannya sebagai seorang musuh. Ia tidak sempat banyak bicara karena Hong Li telah menyerangnya dengan sepasang pedang. Untuk penyerbuan itu dan menghadapi musuh-musuh yang tangguh, Hong Li sudah mempersiapkan diri dan kini membawa sepasang pedang, langsung menyerang lawan tangguh itu dengan permainan ilmu Siyang Mokiam Sud, ilmu pedang sepasang iblis, yang dipelajari dari ibunya. Xin Kiam Mo Li sudah maklum akan kelihayan gadis ini, maka dia pun cepat mencabut pedang dan kebutannya, menangkis serangan Hong Li dan balas menyerang dengan ganasnya. Segera terjadi perkelahian sengit antara kedua orang wanita ini. Seperti halnya Ouyang Sian Seng, Sian Koan Lohan juga bingung melihat penyerbuan pasukan pemerintah secara mendadak dan pihaknya harus berhadapan dengan banyak pendekar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kini ia dihadapi oleh Sumat Cheng Leong, keluarga Pulau Es Aling Lihai pada zaman itu. Pendekar ini maklum bahwa di antara para pimpinan pemberontak itu, yang paling melihai adalah Ouyang Sian Seng dan Sian Koan Lohan ketua Tiat Leong Pang. Oleh karena Ouyang Sian Seng kini sudah dilawan oleh ayah mertuanya, maka dia pun cepat maju menghadapi Sian Koan Lohan yang segera menyerang dengan hun cewe emasnya. Sian Hang juga tak mau tinggal diam. Melihat betapa kedua orang pimpinan pemberontak yang paling melihai itu sudah dihadapi dua orang lociampu yang dia tahu amat sakti, dia pun segera menerjang Sian Koan Lohan, orang ketiga yang paling melihai di antara pihak musuh. Sian Koan Lohan menyambut serangan Sian Hang dengan pedangnya, dan putera ketua Tiat Leong Pang yang juga adalah murid Tunggal Ouyang Sian Seng ini berusaha keras untuk merobohkan lawan dengan pedangnya. Akan tetapi biarpun bertangan kosong, ternyata Sian Hang merupakan lawan yang sangat tangguh sehingga perkelahian antara mereka tak kalah serunya dengan perkelahian lain yang terjadi di tempat itu. Toat Beng Kiamong Giam San Ek mendapatkan lawan yang amat berat baginya, yaitu Nenek Bu Cisian yang mempergunakan sebatang suling emas, persis seperti yang kini sedang dimainkan oleh suaminya, Kam Hong, hanya ukurannya yang lebih kecil sedikit. Hok Yang Chu, tokoh pat kuapai yang pendek botak dan menggunakan senjata sabuk yang ujungnya dipasangi pisau beracun, senjata yang baru dibuatnya karena yang lama telah putus ketika dia mengeroyok Sian Hang dan Hang Li, kini dihadapi oleh seorang lawan yang juga sangat berat baginya, yaitu Kam Dieng yang juga seperti ayah dan ibunya, mempergunakan senjata sebatang suling emas. Nenek Heksin Kuibo, seorang di antara kaki tangan pemberontak yang liai, dihadapi oleh polisian. Gadis ini baru saja dibebaskan oleh Sian Hang dan telah merampas sebatang pedang dari para penjaga yang mereka robohkan. Kini gadis itu dengan sengit menyerang Nenek Bongkau Kurus Hitam itu, yang segera menangkis dengan tongkatnya dan membalas pula dengan tak kalah serunya. Ada pun cuh Kuntek, ketika dibebaskan mendengar dari Sian Hang bahwa si Hwa tewas karena luka-lukanya yang diperoleh ketika gadis itu bertempur melawan Ciuho Kwei yang berjuluk Tiat Leong Tiameng, yang juga pernah menjadi Piausu, murid utama dari Siang Koan Lohan. Kini Kuntek telah menerjang dengan sengitnya, menyerang Ciuho Kwei. Tadi pendekar ini juga merampas pedang dari seorang penjaga karena pedangnya sendiri yaitu Kwei Leong Pokiam, telah dirampas oleh Ouyang Sian Seng. Masih banyak sekali tokoh-tokoh sesat yang menjadi kaki tangan pemberontak dan kini dihadapi oleh para pendekar. Bahkan sekarang para pendekar yang tadinya menanti kesempatan di beberapa tempat persembunyian di daerah itu, setelah mendengar ribut-ribut penyerbuan pasukan ke Sarang Tiat Leong Pang sudah berdatangan dan membantu pasukan menggempur para pemberontak. Di antara mereka terdapat pula Ciuok Heng, putera Ciuok Kimbo dengan banyak anggota Cinsapang yang dipimpinnya. Pertempuran antara para tokoh sesat melawan para pendekar ini seru bukan main, mati-matian dan satu lawan satu, tidak seperti pertempuran yang terjadi di luar Sarang. Pertempuran di luar itu adalah perang antara pasukan pemerintah melawan pasukan pemberontak yang terdiri dari pasukan Mongol pimpinan Agakai sebanyak 500 orang lebih, anak buah Tiat Leong Pang sendiri tidak kurang dari 300 orang, anak buah Angi Mopang antara 50 orang dan anak buah para tokoh sesat yang juga membantu pemberontak. Akan tetapi, jumlah mereka tidak lebih dari seribu orang, sedangkan Li Uta Chiang Kun sudah mengerahkan pasukan yang jumlahnya tidak kurang dari 3.000 orang. Tentu saja gelombang besar pasukan penyerbu yang melakukan serangan tiba-tiba dan sama sekali tidak pernah diduga oleh pasukan pemberontak, membuat para pemberontak itu kewalahan dan mereka terus didesak mundur dan terhimpit karena sarang pemberontak itu sudah diketung dari 4 penjuru oleh pasukan pemerintah. Apalagi para pimpinan pemberontak sendiri sibuk di sebelah dalam sarang menghadapi penyerbuan para pendekar yang berilmu tinggi sehingga mereka tidak sempat lagi untuk memimpin pasukan mereka. Hal ini tentu saja membuat pasukan pemberontak menjadi semakin panik akibat kehilangan Kuwando. Pada setiap pertempuran antara para pendekar melawan para tokoh sesat juga jelas memperlihatkan bahwa pihak para pendekar rata-rata mulai bisa mendesak musuhnya. Hanya Kau Hang Liang belum mampu mendesak Sin Kiam Woli. Memang wanita iblis itu Li Hei bukan main dengan pedang di tangan kanan dan kebutan di tangan kirinya. Masih untung bagi Kau Hang Li bahwa ia berhasil merampas sepasang pedang dari penjaga sehingga kini ia dapat menghadapi Sin Kiam Woli dengan permainan Siang Mo Kiam Sud. Akan tetapi, sepasang pedangnya adalah pedang biasa, maka gadis ini yang dapat menduga bahwa pedang di tangan Sin Kiam Woli tentulah pedang pusaka, tidak berani mengadu pedang secara langsung, khawatir kalau pedangnya akan rusak atau patah. Dan kebutan di tangan kiri wanita iblis itu amat berbahaya, menyambar-nyambar ganas dengan setiap bulu kebutan yang mengandung racun jahat. Maka dari itu, Hang Li sama sekali tidak mampu mendesak Sin Kiam Woli dan untuk melindungi tubuhnya, gadis itu memainkan Siang Mo Kiam Sud sebaik mungkin, mengerahkan pada bagian pertahanan dengan memutar dua pedangnya bersilang yang merupakan benteng kuat atau perisai yang melindungi tubuhnya dengan ketat. Tak mudah bagi pedang dan kebutan Sin Kiam Woli membobol gulungan sinar kedua pedang yang menjadi perisai itu. Siang Kuan Leong repot sekali menghadapi Sin Hong. Meski dia menggunakan sebatang pedang dan lawannya itu bertangan kosong, namun tingkat kepandaian Sin Hong masih jauh berada di atasnya sehingga biar hanya bertangan kosong, Sin Hong selalu dalam posisi mendesaknya. Serangan pedang Siang Kuan Leong selalu bisa dihilangkan oleh Sin Hong dengan baiknya, bahkan beberapa kali hampir saja pedang itu dapat dirampas. Dengan ilmu silatnya yang bermacam-macam dan kesemuanya adalah ilmu silat tingkat tinggi, Sin Hong terus mendesak Siang Kuan Leong. Sepasang tangan kosong Sin Hong tiada bedanya dengan dua buah senjata yang ampuh. Dengan tamparan-tamparannya yang mendatangkan angin pukulan dasyat, Sin Hong terus membuat Siang Kuan Leong hanya dapat mengelak sambil berlompatan mundur, dan mengelebatkan pedang untuk mencoba membacok lengan Sin Hong. Akhirnya sebuah tendangan dari Sin Hong yang ditujukan ke arah perut dan dihilangkan oleh Siang Kuan Leong, masih mengenai pinggir pinggangnya, membuat tubuh Siang Kuan Leong terpelanting keras. Sin Hong yang teringat akan sikap Cihawa sebelum gadis itu meninggal, betapa gadis itu memakki Siang Kuan Leong yang telah menodainya, kini menerjang ke depan. Orang seperti pemuda itu berbahaya sekali, pikirnya amat jahat, maka sudah sepatutnya kalau diakhiri saja hidupnya. Melihat lawannya terpelanting, Sin Hong berniat untuk mengirim pukulan susulan yang mematikan. Akan tetapi tiba-tiba nampak sinar terang dan terdengar bunyi seperti auman binatang buas. Sinar itu menyambar ke arah Sin Hong bagaikan seekor naga yang menubruk. Sin Hong terkejut sekali dan berjungkir balik ke belakang untuk menghindarkan diri dari tusukan pedang yang luar biasa ampuhnya itu. Dia tidak tahu bahwa itulah pedang Kuai Leong Kokiam, pedang pusaka naga siluman, milik Chu Kun Tek yang dirampas oleh Ouyang Sian Seng dan telah diberikan kepada muridnya. Dalam saat yang amat gawat bagi keselamatan dirinya, setelah terpelanting, Siang Kuan Leong lalu mencabut pedang pusaka rampasan itu dan menusuk dari bawah. Berkat keampuhan Kuai Leong Kokiam, maka terhindarlah dirinya dari bahaya maut karena Sin Hong yang terkejut mengurungkan serangannya dan berjungkir balik ke belakang.